kemudian juga kita di grup ingat, kita satu grup, dalam grup kita 200 orang kalau kita posting sesuatu akan dibaca oleh 200 orang, paling tidak banyak yang baca kita akan mengambil waktunya mengambil waktu mereka maka tak kala kita ingin men-share suatu mikir pantaskah yang saya share ini mengambil waktu teman-teman saya 200 orang ternyata hanya lelucon yang tidak bermanfaat misalnya, ternyata berita yang hoax misalnya, dia akan buka dia paling tidak dia mengambil waktu 1 menit, 2 menit kita menghabisin waktu orang, tidak bermanfaat maka sebelum kita share kita pikir ini penting atau tidak apakah berhak untuk mengambil waktu teman-temanku kalau tidak perlu jangan di-share tidak semua yang ada di benak kita, kita share tidak ada semua yang di benak kita, kita share tidak ada yang semua yang sampai kepada kita, kita share jangan latah jangan latah kata Nabi SAW cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan seluruh yang dia dengar maka sama, cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia men-share semua yang dia dapat tidak semua yang kita dapat, kita share kalau ada share, ada berita datang kepada kita pertama kita cek, benar atau tidak datang dari jalan yang terpercaya atau tidak ya akhirnya sekarang berita ngawur-ngawur, banyak ngawurnya apakah sumber-sumber berita, orang-orang menulis berita tersebut sikoh, ente kenal, rajin sholat di masjid, jujur anda mungkin tidak tahu berita tentang Saudi, berita tentang Amerika, berita tentang Indonesia berita tentang pemerintah, berita tentang ustadz, belum tentu benar belum tentu benar kalau anda mengenal yang bawa berita, maka anda silahkan tapi kalau tidak, hati-hati pertama sebelum anda men-share berita pertama cek beritanya benar atau tidak kalau ternyata sudah benar yang kedua manfaat atau tidak, masyarakat atau tidak tidak semua yang benar kita sebarin kalau ternyata tidak bermanfaat, jangan disebarin tidak usah, menghabisin waktu saudara-saudara kita gt original selamat menikmati